istri saya menolak untuk rujuk dan saya merasa kasihan pada anak kami istri saya juga tidak menerima rezeki dari dagang keliling dan sering berantem dengan saya dan orang tua menikah, nabi insyaallah berkah hidup saya tapi istri sebelum lancar wah ini biasanya urusan sama al-dukun itu repat kalau sudah al-dukun ngomong kamu istrimu begini ya wah ini tanggal lahirnya begini ya wah ini netonnya gak ketemu ya wah ini besok hitungannya sengsara ini anda salah tertanya mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya izin bertanya Bu Yahya saya hamba Allah tentang masalah rumah tangga istri saya menolak untuk rujuk dan saya merasa kasihan pada anak kami istri saya juga tidak menerima rezeki dari dagang keliling dan sering berantem dengan saya dan orang tua kakak dan bapaknya mengatakan dia menghalangi rezeki suami dengan selalu menghilangkan rezeki saya sudah menasehati dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tapi dia tetap keras kepala mohon nasihatnya Bu Yahya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama jangan punya keyakinan bahasanya pasanganmu menghalang rezeki itu bencana mohon maaf mungkin sebelum menikah dia banyak rezekinya gara-gara menikah tadanya sedikit berkurang gara-gara kamu namanya tasyakum suudun kepada Allah makanya nyungsep beneran bahkan semuanya harus berkeyakinan bahwasanya pasanganku adalah membawa berkah dalam hidupku hari ini kok bisnisku gak lancar kayaknya hari ini saja besok kayaknya karena saya yakin yang aku tempuh adalah halal dengan perikahan didoakan orang banyak akan berkah jangan meyakini pasanganmu membawa petaka apa namanya nas membawa tidak ada ini adalah gak boleh sama sekali makanya dia nyungsep karena dia sudah suudun kepada Allah gara-gara aku nikah dengan kau sengsara memang kau orang sengsara jangan meyakini yang demikian itu justru sebaliknya yakini bahwasanya keberkahanmu adalah bersama pasanganmu kalau urusan rezeki dari kaya kemudahan melarat eh ada orang jomblo dari kaya melarat juga ada kok gak banyak pasangan kan begitu juga ada bukan urusan dengan pasangan jangan menduduh jangan berperasangka buruk kepada siapapun dengan kita yang bersama kita saudara dan sebagainya gara-gara aku urusan dengan dia lalu aku sengsara tasha'um tasha'um itu berperasangka buruk sebaiknya kita gak nyetafa'ul akhirnya itu menikah nabi insyaallah berkah hidup saya tapi disini sebelum belajar wah ini biasanya urusan sama al-dukun itu repat kalau sudah al-dukun ngomong ini kamu istrimu begini ya wah ini tanggal lahirnya begini ya wah ini otak katik ini wah ini netonnya gak ketemu ya wah ini hitungannya sengsara lah ini anda salah bertanya ini rebuh lagi sama selosok liwan gak ketemu kan begitu wah ini ini menjadi masalah bertanyaannya gak ada satu kemudian jika ada pasangan kemudian sudah tidak mau diajak rujuk tidak mau diajak rujuk tentunya ada alasannya dong koreksi dirimu sendiri kenapa dulu mau menikah kalau sekarang rujuk aja gak mau mungkin anda terlalu menyebalkan ya mbak Allah anda sadar diri dong saya marah-marah dulu nih anda belum membuat perubahan dong makanya dia tidak tertarik dengan anda anda membuat perubahan dong yang menjadikan dia kalau ternyata anda sudah mencoba untuk sebaik mungkin membuat perubahan semaksimal mungkin kalau ternyata dia tidak maksi tidak mau jangan dipaksakan anda tidak bisa membaca satunya orang kalau hatinya tidak ikut maka hidup dengan anda pun tidak akan bahagia maka muncul mudah emosi dan sebagainya maka yang harus anda fahami adalah bumi Allah luas wanita tidak hanya dia saja selesai doakan semoga dia mendapat pasangan yang baik urusan anak diurusi bersama selesai dia ngurusi anda ngurusi selesai jadi jangan biasakan memaksakan seperti itu pertama membuat perubahan ya kalau ingin rujuk membuat perubahan sebab perceraian itu disyariatkan oleh Islam adalah untuk belajar cerai pertama belajar jadi jangan gampang-gampang rujuk kecuali permasalahannya diselesaikan dulu kalau permasalahan belum diserai buru-buru rujuk habis rujuk berantem lagi karena masalahnya sama nah kami ingatkan jadi cerai satu cerai dua untuk belajar sampai nanti cerai tiga nah gitu seperti itu ya jadi kalau seorang wanita anda ajak rujuk kalau tidak bangun jangan dibaksakan pertama mungkin anda belum bisa membuat perubahan anda belum bisa meyakinkan doakan agar dia mendapatkan saling lebih baik daripada anda dan semoga anda menjadi baik dan mendapatkan pasangan lebih baik daripada dia selesai hidup seperti itu hidup yang indah jangan sampai hidup itu seolah-olah oh dunia seluas dan gelor wah ini kan repot masih banyak dunia Allah luas nahabat Allah luas jangan sampai anda anda tersisa dengan dengan pemahaman-pemahaman semacam itu baik ini saja semoga Allah memberikan bahagian kepada semuanya Wallahu'alam bisawal Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam